selamat menikmati akhirnya Nishino menurunkan juga beberapa perubahan dibandingkan dengan ketika tim yang menghadapi Vietnam iya ada 2 perubahan yang sangat signifikan kita lihat Tanabon di posisi gandang pertama lalu segera dimulai adalah bawa pertama welcome back my channel bersama Deddy Cosmo sekarang kebetulan kita akan hadir lagi di ngobrol asik Deddy Cosmo channel oke sahabat-sahabat semua kali ini saya ingin ngobrol tentang timnas senior Indonesia yang kemarin itu tampil di Glora Bung Karno kemudian juga menelan kekalahan 3-0 ada apa dengan timnas senior Indonesia nanti kita kupas di acara ngobrol ini tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk yang nonton silahkan like kalau suka like kemudian juga kalau misalkan ini subscribe karena apa gratis tekan juga tombol loncengnya biar update terus berita-berita terbaru dari Deddy Cosmo channel oke ya oke kita lanjut saja kita sekarang ini ada bertiga saya temani teman-teman saya ini ada Pak Nano ini juga ada Pak Yanto yang kita ngobrol aja ngobrol santai aja ya masalah kita masalah timnas ini kita kan orang awam nih gitu kan orang awam kita yang gak tau apa-apa masalah sepak bola sebenarnya gitu kan yang tau hanya pejabat-pejabat PSSI kemudian juga pemain-pemain dan pelaku-pelaku sepak bola ini kemarin tanggapannya gimana sih nih ini bahwa timnas senior ini bisa kalah sama Malaysia kemudian juga bisa kalah sama Thailand kalau menurut Pak Nano sendiri gimana Pak Nano itu timnas kalau menurut saya pribadi ya waktu lawan timnas Malaysia Malaysia itu yang pertama ya itu babak-babak pertama memang lumayan setelah babak kedua terutama akhir menjelang akhir pertandingan injury time itu mereka kayaknya gak terlalu fokus jadi bisa kecolongan itu merupakan kesalahan yang fatal dan menyakitkan gitu loh itu bisa terjadi di tim manapun terutama tim-tim Eropa gitu dunia jadi kalau bisa untuk selanjutnya untuk timnas dibenahi terutama fisiknya fisiknya setuju saya fisiknya kalau menurut Pak Yanto sendiri ini timnas ini kenapa bisa jadi letoy melehoy kalau kata si Odoi ini tuh letoy melehoy atau fisiknya itu anjlok gitu kan itu menurut Pak Yanto gimana itu kemarin pertandingan-pertandingan yang Malaysia sama Thailand itu saya kurang tahu kalau masalah tapi kalau yang saya lihat itu mungkin tekniknya ya kurangnya teknik sebenarnya teknik pemain-pemain kita bagus-bagus loh sebenarnya tapi cara meng-press lawan itu kalau saya lihat lebih bagus Persibura pertandingan antara Persibura saya memperkija kemarin harusnya seperti itu jadi jangan kasih peluang lawan untuk leluasa dia mengumpan jadi press kemudian offensive ya permainan offensive sekarang dari segi skill gitu kan skill pemain-pemain kita itu tidak kalah loh sebenarnya sama pemain-pemain luar ya nah disini kalau kita lihat dari permainan yang pertama Malaysia sama lawan Thailand itu lawan Malaysia kita bisa menguasai kok sebenarnya gitu kan cuma kita sebenarnya adalah tidak beruntung gitu kan tidak beruntung di pass terakhir-terakhir babak kedua kenapa? lengah gitu kan dan juga ada beberapa pemain kalau nggak salah itu beberapa pemain yang selalu menganggap remeh kayaknya meremehkan lawan gitu kan nah untuk kedepannya itu strategi-strategi apa atau apa sih apa resep-resepnya nih untuk tim Las ini dari kita orang-orang awam nih menurut Pak Nano gimana? yang pertama tadi saya bilang fisik ya fisik mungkin teknik agak lumayan juga harus dibenahin lagi yang terutama fisik terus jangan misalkan sebagai pelatih jangan terlalu cepat ganti pemain lah supaya adaptasi dulu waktu dalam permainan nanti kalau kecuali citra parah atau atau dari pemainnya sendiri kadang udah nggak sanggup lah udah nggak sanggup gitu bisa diganti tapi kalau kelihatan peponnya masih bagus mah harusnya terus di pakai dijalankan terus kalau menurut Pak Yanto itu memang fisik ngaruh nggak itu Pak Yanto? fisik jelas pengaruh ya karena kalau ngelihat pemain-pemain yang ada di tim Las sekarang ini apa kebanyakan nggak itu kebanyakan pemain seniornya maksudnya seniornya tuh yang usianya tua atau pemuda yang pemain mudanya kurang gimana nih? seharusnya pemain yang muda karena untuk menguji kepercayaan pelatih terhadap pemain itu kalau yang saya lihat nih Pak Nano kemudian Pak Yanto itu kayaknya pemain-pemain mudanya itu kurang kemudian dari segi fisik memang pemain senior kita memang sudah-sudah agak ngedrok bukan apa-apa karena memang kalau kualitasnya bagus saya akui kualitas pemain-pemain senior kita itu bagus pengalamannya bagus cuma kalau kita kalau kita suruh bertarung 90 menit itu tidak akan sampai itu harapannya gimana nih? sekarang harapannya tim Las ini untuk Pak Nano ini harapannya tim Las senior ini gimana? harapan saya supaya tim Las senior itu ya tadi dibenahi dari manajemen dari apa namanya pelatih fisik pelatih fisiknya ya misalkan pelatih fisik dari masing-masing masing-masing individu misalkan dari pelatih fisik ke pelatih fisik ke center back di landang dan penyerang itu harus dioptimalkan dioptimalkan fisiknya oke kalau harapannya Pak Yanto untuk tim Las gimana? kalau saya pribadi kalau saya pribadi pentingnya jangan melatih dari luar pelatih di Jalan Negeri juga bisa gitu Indra Sapri Ramad Darmawan kemudian masih banyak lagi pelatih kita juga pelatih lisensi-lisensi Viva gitu kan masih banyak oke mudah-mudahan kita perbincangan sampai sini aja gitu kan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk youtuber-youtuber semua untuk sahabat-sahabat semua dan kalau misalkan bermanfaat silahkan disebar atau di share ya ke WA atau juga ke IG dan ke Facebook saya disini Deddy Cosmo kemudian Pak Nano Pak Yanto mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh